Intro Halo Newsmaker Holik ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id Bersama saya Indra Molana Kali ini kita masih akan kembali membahas tentang akses internet di sejumlah wilayah terluar dan terdepan di tanah air ini Spesifik kali ini kita akan membahas bagaimana akses internet di Kabupaten Rotendau Provinsi Nusa Tenggara Timur alias NTT Sudah satu tahun pembangunan Tolangit Palaparing ini di Kabupaten tersebut Bagaimana akses dan manfaatnya sampai saat ini Apakah masih seperti kata Wakil Gubernur NTT tahun lalu Internet masih tanda kutip NTT alias nyala tidak tentu Langsung saja kita bersama dengan Newsmaker kali ini Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoi Salam sejahtera, salam sehat selalu Pak Yosef Salam sehat Pak Indra Aktivitas seharian tapi tetap fresh ya Semoga kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi Ya Pak, ya Pak Yosef Ya Pak Yosef, langsung saja Pak Yosef ya Ini kan sudah setahun Tolangit Palaparing di Kabupaten Rotendau NTT Apakah sampai sekarang masih tanda kutip NTT Pak Seperti kata Bapak alias nyala tidak tentu Atau jauh lebih baik sekarang ini Ya Pak Indra pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Saya diberikan kesempatan untuk kita berbincang-bincang tentang Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur ini atau NTT ini kan banyak sekali singkatan Pak Singkatan dalam undang-undang itu namanya Nusa Tenggara Timur Tapi sekarang kami buat singkat baru lagi The New Territory Tourism Jadi air baru Top nih, top, ini top Ini top Kemudian yang kedua itu memang kami sudah dijulukin sebagai Nusa Terindah Toleransinya Pak Kalau di NTT Luar biasa, luar biasa Pak Indra, kalau kami di NTT kami menerapkan apa yang diyakini, diimani oleh teman-teman kita yang muslim Mengatakan lakum dinukum wali adin Agamaku untukmu, agamaku untukmu Yang di Kristen, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri Ini kami coba menerapkan itu Nah, kaitan dengan internet Memang tahun lalu saya mengatakan bahwa NTT ini Ya selalu mengatakan Nyalanya tidak tentu Maksudnya Jadi nyalanya tidak tentu Ini dalam konteks bahwa Internetifikasi kita masih sangat rendah Boroboro internetifikasi Pak Elektrifikasi kami tahun lalu Itu masih di bawah Dari seluruh Tahun lalu Pak ya Tahun lalu Pak Elektrifikasi bahkan ya Elektrifikasi Pak Kami begitu masuk di Nusa Tenggara Timur Elektrifikasi di NTT Hanya 61% Pak Paling rendah di seluruh Indonesia Tapi puji Tuhan Alhamdulillah Pak Kami 2 tahun Sekarang sudah 89% Elektrifikasinya Peningkatan yang cukup signifikan ya Pak ya Elektrifikasi Kemudian Dari sudut Apa namanya Internet Memang Sudah dapat Kami sudah dapat cukup banyak Pak Dari Ada kemajuan yang sangat signifikan Dari dibandingkan dengan tahun lalu Kami sudah memiliki 753 titik Di Nusa Tenggara Timur Sudah cukup banyak Tapi memang Kami masih sangat kurang Pak Ada 404 titik Blank spot ya Iya masih banyak 400 berapa Pak 404 Pak 404 titik Pak Tetapi Dengan Kami harus berterima kasih Ke Pak Jokowi Dengan Menteri Kom Info Dia kena bukan Bukan Kelahiran Nusa Tenggara Timur Maka itu dia perhatikan Nusa Tenggara Timur Tidak Tetapi karena Dia harus Menteri Kom Info Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur adalah bagian dari Indonesia Maka wajib hukumnya Dia harus memperhatikan Nusa Tenggara Timur Kenapa Orang mengatakan Dari Sabang sampai Merauke Dari Talau sampai Rote Rote ini kan bagian dari Indonesia Oleh sebab itu Pak Indra Kami di Pelaparing Timur ini Sepanjang 602 km tahun lalu Kita resmikan Di Kupang Di Bayangapu Saburo Tendau Yang pakai Pelaparing Pelaparing ya Memang Sudah banyak Banyak kemajuan Pak Bukti kemajuan kami Adalah dengan Masa pandemi begini Anak-anak kami Bisa sekolah Melalui Teknologi digital Digital ya Walaupun masih Masih cukup banyak Yang belum 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 dapat sinyal Dan memang Saya harus mengatakan Bahwa Banyak sekali Operator Operator Yang belum Belum memasang Internet yang 4G Masih cukup Memang Kalau delay Dari ekonomi Pak Indra 2G kan Lebih Ya Menjanjikan lah Dari ekonomi Tetapi Saya selalu mengatakan Kepada teman-teman Operator Jangan hanya Pikir dunia lah Iya Betul Kalau Kemarin-kemarin Kita unteng seribu Sekarang diturunkan Nah Untungnya 700 Iya Betul Betul Tapi itu Ngefek gak Pak Yosef Ke teman-teman Operator Saya juga Ngomong-ngomongnya mereka Waktu saya ketemu Dengan mereka Terus Waktu kami diskusi Dengan Bakti Saya bilang Teman-teman sekalian Anda semua ini Meragukan saya Tahun 2004 2004 Saya minta Supaya Daerah saya Di Nusa Tenggara Timur Supaya Diberikan telpon Saya tidak mengatakan Waktu itu Beli HP Dan sebagainya Beli Dia bilang Pak Kalau telpon Kabelnya mahal Dia mengatakan Itu Ya apapun caranya Yang penting Masyarakat saya Bisa hubungi Dari satu tempat Ke tempat yang lain Betul Bayangkan Pak Waktu dulu Tahun 2004 Saya kepanjir Dari satu kota Ke kota lain Saya pakai Kurir dulu Pak Terus tahu Itu sangat Sangat tidak efektif Oleh sebab itu Pada saat itu Teman-teman mengatakan Masyarakat NTT Bisa bayar gak Tapi ternyata Pak Sekarang terbukti Teman-teman di operator Saya kira Uang dari NTT Yang mereka Masuk di operator Cukup banyak Sebagai imbalan Mereka harus Buat juga Selain Ya harus ada Borgi Ya ini Ini juga Apa namanya Mengetuk teman-teman Operator lah ya Jangan hanya Ya semuanya Tentang duniawi Artinya mencari Keuntungan saja ya Berbuat sesuatu lah ya Pak Yosef ya Pak Indra Kita kenal dengan Prabayar dan Paskabayar Pak Ya Kami disini Kami mau Mempopulerkan Apa yang dinamakan Free buyer Pak Oh Oke Pak Yosef Ini kan tadi Tadi disinggung bahwa Sekarang sudah 753 Titik Untuk akses internet ya Memang masih ada 400 Tapi boleh gak Dibandingkan tahun lalu Ini meningkat berapa Dari Dari berapa Meningkatnya lebih dari 50 Pak 50 persen Meningkatnya Berarti waktu itu Hanya 300an lah ya Pak ya Berarti ya Istilahnya ya Nyala tidak tentu Pak Ya Tapi ya sekarang ya Nanti-nanti ada istilahnya Nanti saya Nyalah terus-terus ini Pak Ada tersendat-sendatnya Begitu Oh masih tersendat Nyalah terus tersendat Begitu Terus tersendat Karena Pak Masih ada 400 titik lagi Yang blank spot ya Nah ini Ini Bagaimana 400 titik Blank spot Yang ada di NTT ini Agar kedepannya Menjadi zero Dengan pemerintah pusat Seperti apa koordinasinya Plannya seperti apa Pak Jadi begini Saya terima kasih kepada BAKTI Yang mereka sudah membantu Untuk membangun BTS Ya Ya Banyak BTS Nah kemudian Saya juga minta Melalui perantaran BAKTI Supaya Para teman-teman operator Bisa juga membangun Internet Untuk memenuhi Kebutuhan 404 itu Ya Tentu saja Memang secara komersil Tapi kalau di desa-desa Saya kira BAKTI yang akan membangun Tapi mereka di pusat-pusat kota Mereka bisa membangun Karena masyarakat di kota Bisa membayar itu Internetnya Tapi kalau di desa Saya kira kita Dari negara harus intervensi Karena memang Masyarakat di desa Banyak yang belum mampu Untuk membayar itu Ya makanya itu Kami terima kasih kepada BAKTI Yang sudah membangun Begitu banyak Bahkan mereka sudah bangun juga Di Labuan Bajo Ada 14 atau 23 titik Itu namanya Wifi Super Super wifi Super wifi Oke Super wifi Luar biasa Itu di sekolah Di rumah sakit Di puskesmas Dan Janji presiden Tahun ini Itu semua puskesmas Yang ada di Indonesia Termasuk di Nusa Tenggara Timur Sudah memiliki Internet Wow luar biasa Ini memang bicara manfaat Sekarang Pak ya Kalau dibandingkan Tahun lalu Peningkatan 50% lebih Titik akses internet Sudah meningkat ya 50% lebih Hanya misalkan 400an blank spot ya Nah Manfaat yang ikut Apa Dirasakan juga Dari peningkatan 50% itu Seperti apa Misalnya dari bidang Pendidikan Mungkin bisa cerita-cerita Bidang Pariwisata Bahkan tadi Di Singung Labuan Bajo Ekonomi kreatif Dan lain sebagainya Bagaimana Pak Yosef Jadi begini Pak Sekolah di Nusa Tenggara Timur Kami menerapkan Prisip Di dalam bahasa latin Mengatakan Non skole Setite disimus Kita belajar Bukan untuk sekolah Tapi kita belajar Untuk hidup Jadi belajar Jadi anak-anak ini Belajarnya Itu Bukan hanya Kita bawa buku Kemudian Lihat di Google Terus semua Yang kita Kita harus tahu Semua tidak Tetapi harus kita tajam Apa yang kita harus Harus bisa pelajari Dan apa yang butuhkan Oleh otak kita Dan oleh kita sendiri Itu yang kita mau terapkan Oleh sebab itu Internet ini Sangat Sangat membantu Bagi generasi muda kami Pertama Dari sudut pendidikan Dari sudut pendidikan Saya kira Semua kita tahu Pendidikan Tanpa komunikasi Tanpa digital Tanpa transformen Namasi digital Saya kira pendidikan Tidak akan maju Begitupun juga Dengan bidang kesehatan Bayangkan Kami memiliki Pak 1190-20 Pak 1190-20 Ini di NTT saja ini Pak ya? NTT saja Pak Oke Ada 432 pulau Di Labuan Bajo Ada 143 pulau Di Labuan Bajo Banyak pulau Bayangkan Bayangkan Kalau kita mau Komunikasi Dengan pulau Begitu banyak Tidak ada internet Tidak ada komunikasi Alat komunikasi Atau tidak ada sinyal Maka akan susah Terputus ya Komunikasi Betul-betul Dan kita kembali Kepada Yang dulu lagi Waktu sudah berubah Kita juga harus Sudah berubah Di dalamnya Jadi saya Saya minta maaf Pak Indra Saya selalu menggunakan Beberapa istilah-istilah Latin Pak Ya Ada satu istilah dulu Bahwa Tempora mutatur Etnos Tempora mutatur In ilis Mutatur in ilis Mutatur in ilis Artinya begini Mungkin itu saya Kurangnya istilahnya Saya lupa Tetapi maksudnya Waktu sudah berubah Kita juga harus berubah Di dalamnya Kita ubah di dalamnya Kalau misalnya Rasarana Dan sarananya Tidak mendukung Untuk kita berubah Maka orang itu Tidak mungkin akan berubah Oleh sebab itu Memang Manfaat yang kami Dapat sekarang Dari sudut kesehatan Sangat luar biasa Komunikasinya Orang dari puskesmas Di desa Kalau misalnya Dia mau ke kota Dia bisa melakukan Online Kemudian Dari sini bisa ke sana Atau dari kota Bisa memberikan bahwa Ini harus Obatnya begini 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 Oke ya betul Kita langsung Set bulan Ya Karena memang Kepulauan Ya apa Wilayah geografisnya Juga terpisah pulau-pulau ya Bukan seperti Di Jawa Yang tinggal jalan darat Begitu ya Pak Yosef Kami disini Pemimpin disini Jadi semuanya Seluruh Jenis kendaraan Kami gunakan Pak Baik jenis kendaraan Yang hidup Maupun jenis kendaraan Yang tidak hidup Pak Jadi mulai dari Pesawat Kapal laut Mobil Motor Sepeda Kuda Hidupnya ya Masih Sehingga ada kebutuhan Obat Tertentu Misalnya Di puskesmas Di sebuah kepulauan Yang terpencil Tetap bisa Dengan karena adanya internet Memesan Kemudian dikirim Itu Itu salah satu manfaatnya Ya Pak ya Jadi ada Signifikansi yang dirasakan Dari sisi manfaat Untuk kesehatan Tadi pendidikan juga Begitu Disampaikan Apalagi di era pandemi ini Malah semakin dirasakan lagi ya Pak Yosef ya Bagaimana dengan pariwisata Kira-kira Pak Tadi kan di Labuan Baju Di Singgung Juga Memasang Berapa puluh Tiga Kalau tidak salah Tadi disebutkan BTS ya Kita Bicara pariwisata ini Artinya berbicara Mengenai Bagaimana Satu Pariwisata Menjadi Prime mover Dari pembangunan Nusuf Tengah Timur Orang menanyakan Kepada kami Kenapa Tidak Tidak Pertanian Kenapa Tidak Tidak Ternakan Kok ambil pariwisata Kami mengatakan Dengan pariwisata Maka Masa Pasok Ekonomi Pasti akan Tercukupi Pariwisata Kan salah satunya Kami Lihat ada Lima Lima-lima Usul Dalam pariwisata Ada atraktifnya Jadi atraktifnya Kalau tidak ada internet Bagaimana Orang bisa Tahu Dari luar Saya mau pergi Lihat apa Di komodo Mau lihat Pemandangan Atau apa Mereka sudah Pasti Ada tahu Kemudian kedua Aksesibilitas Saya mau ke Labuan Bajo Pakai apa Dengan apa Itu aksesibilitas Kemudian yang ketiga Adalah akomodasi Saya sampai disana Saya tidur Dimana Ada tempat Yang bisa Diluar Misalnya tempatnya Alam Ada atau tidak Itu internet Kemudian ada Amenitis Amenitis Tempat-tempat Yang cukup Bagus Untuk mereka Kemudian Disana Kalau saya pergi ke komodo Apakah disitu Kalau saya sakit perut Saya mau ke belakang Ada WC Atau tidak Kalau banyak orang Kerumut WC-nya ada berapa Dan sebagainya Tapi yang paling penting Juga kami didikan Orang kami disini Adalah dengan Kepedulian Bahwa dengan Pariwisata Maka masyarakat Itu juga Ekonominya Pasti akan Yang bertumbuh Kenapa Orang butuh makan Orang butuh minum Minum Kopi Kopi Kita akan Kopi flores Paling enak Di seluruh dunia Sudah dibuktikan Itu di Swiss Kopi berjawa Dan kopi manggarai Luar biasa Terus kemudian Orang mau makan apa Makan kan dari petani Maka saya katakan Pariwisata ini Memiliki Pasok rantai Ekonominya Sangat luas Panjang ya Sangat panjang Dengan pandemi ini Pak Memberikan kita Pelajaran yang Sangat berharga Bahwa Rantai pasok Ekonomi Kita tidak bisa harap Dari luar semua Tidak bisa Saya mau Saya ambil contoh Di beberapa tempat kita Pariwisata Begitu ada Pandemi Covid ini Semua Rantai pasoknya Dari luar stop Karena mereka juga Mengalami hal yang sama Tetapi Kalau misalnya Rantai pasok ekonomi Berasal dari NTT sendiri Maka ini akan terbantu Apapun goncangan ekonomi Apapun transportasi Lancat atau tidak Apapun situasi Iklimnya Pasti bisa terpenuhi Kalau kita sudah Bisa Rantai pasok ekonominya Berasal dari Tempat kita sendiri Betul Mata rantai pasok ekonomi Juga Dan ada Hubungannya Internet Contoh Misalnya Bawang putih Ada di Melaka Di Sumba Timur Tidak ada bawang putih Bagaimana orang bisa tahu Di sana tidak ada bawang putih Kalau tidak ada internet Telur ayam Di Sumba ada Tapi di Flores Dia ada Oh saya ada Oke Tinggal saling kirim aja Kemudian Jadi ada Ada saling timbal balik Dan komunikasi lebih pendek Lebih cepat Lebih pendek Makanya Sekarang ini Orang ada istilah Transformasi digital Memang sangat terpat Jadi kita mau Tidak mau Suka atau tidak suka Kita harus ikut Basuh di dalamnya Itu Pak Indra Ada juga catatan tidak Pak Pak Yosef Tentang peningkatan Terkait dengan Ekonomi kreatif Mungkin dalam hal ini juga Ya benar Perdagangan-perdagangan Melalui digital ya Ya betul Pak Jadi begini Pak Sekarang Pak Indra Kalau bisa lihat di internet Kami juga Jual Apa namanya Jual Jual sabun dari kelor Sabun Sabun kelor Kemudian T-kelor Untuk imunitas tubuh Itu bisa lihat di internet Betul Karena begini Pak Orang mengatakan Orang takut akan Covid Memang kita takut Ini Covid Betul Ya betul Tetapi Saya sudah mengatakan Bahwa Lebih takut Covid Atau lebih takut setan Pak Dua-duanya sama Dua-duanya kan sama Iya Di Jawa Pak Kalau orang Mau usir setan Dia pakai kelor Pak Ambil itu batang kelor Terus Kipas di orang itu Pasti orang itu takut Nah Ini yang kami manfaatkan Pada NTT Supaya Ini untuk imunitas tubuhnya Maka saya minta kepada masyarakat Makan kelor Ini bentuk produk yang unik ya Yang kemudian Dari berbagai wilayah tanah air ini Bisa ikut memesannya Dan membelinya Melalui internet Melalui online Betul Kemudian yang kedua Pak Kami sudah Dengan internet Kami punya kooperasi yang sangat maju Pak WMKM nya Itu kooperasi ada di Flores Ada Obermas Ada pintu air Mereka memproduksi minyak kelapa murni Pak Namanya minyak kelapa pintar Jadi minyak kelapa pintar Tapi singkatnya Minyak kelapa pintu air Jadi minyak kelapa Jadi minyak kelapa ini memang murni minyak kelapa Jadi tidak campur macam-macam Dan juga Pak Inggrang Kami juga sedang lagi uji coba Yaitu cendana Minyak cendana Minyak cendana Yang namanya homestay Pak Homestay kita tidak kasih kepada pengusaha-pengusaha besar Pengusaha besar boleh mereka mendirikan hotel yang berbintang Tapi homestay kita kasih ke masyarakat Melalui boomdesk nya Melalui kooperasi nya Melalui UMKM Jadi tidak ada dominasi dari para pengusaha-pengusaha besar ya Dari mulai hotel sampai homestay dikuasai sendiri Dan kami memajibkan hotel-hotel Pak Harus kopinya asal dari NTT Kopinya Terus kemudian disiapkan dengan tekelor Ubinya harus ubi yang dari NTT yang paling enak Masa kan ubi singkong paling enak di dunia Yang dirasakan adalah ubi nuobosnya di ND Pak Yang sekarang kami lagi memperjuangkan untuk indikasi geografisnya Semua informasi menarik ini juga dipromosikan oleh Apa namanya Internet ya Baik itu oleh pemerintah provinsi Maupun pemerintah kabupaten kota ya Masing-masing yang ada di NTT Begitu ya Pak ya Bahkan kami sudah produksi juga Nanti Pak Indra bisa lihat di internet Kami sudah produksi juga coklat Pak Kami punya coklat ini coklat kelor Pak Coklat kelor juga ini namanya Ada kelor-kelornya semua Iya Pak Kemudian kami juga memproduksi Pak Orang namanya Sophia Sophie asli Yang sekarang Pak orang luar negeri Sangat-sangat gemar dan pesan Sangat gemar ya Dan mereka mengatakan dia di atas dari vodka Di atas vodka Pak Dan ya harganya lumayan Pak Artinya Ini sampai ke internasional Pak ya Pengetahuan tentang Orang-orang di luar NTT Baik di tanah air maupun yang luar negeri Juga banyak bisa mengakses informasi soal NTT tersebut ya Dan kemudian berinteraksi langsung ya Dari NTTnya ya Pak ya Pak Indra saya sedikit informasi Kami beruntung Pak Ada putra-putra Nusa Tenggara Timur yang bertugas Di beberapa negara Misionaris-misionaris orang NTT Yang bertugas di Ada 400 orang yang bertugas di luar negeri Mereka itu yang kita minta Supaya bisa memasarkan NTT Pak Dan produk-produk NTT Makanya itu ada beberapa yang Minta gula sabu Kami kirim ke sana Kemudian daun kelor T kelor Kita kirim ke sana Bahkan sekarang mereka sudah bisa pakai internet Untuk pesan sendiri Oke Pak Kembali ke soal Akses internet ya Yang sudah Tidak menjadi lagi blank spot Tetapi sudah Bisa mengakses internet secara Lancar ya Di 753 titik Seperti yang disampaikan oleh Pak Yosef tadi Nah Kalau berbicara tentang akses internet Oke Terutama misalnya di bidang pendidikan ya Pak Saya kembali ke bidang pendidikan Apakah masyarakat kita Di NTT ini Mungkin di luar kota Kupang ya Terutama di wilayah-wilayah yang Apa namanya Terpencil Di dalam begitu ya Itu Bisa merasakan akses internet Secara kepemilikan gawai misalnya Pak Karena kadang-kadang gadget Gawainya gak ada Buat apa internetnya Itu seperti apa sih gambarannya Apa mereka mampu menyesuaikannya Menyesuaikan sendiri Atau bagaimana Iya Pak Indra Begini Saya mohon maaf Pak Indra Banyak masyarakat kami Yang tidak mempunyai handphone Yang memiliki Teknologi modern Android Itu kan harganya mahal Betul Banyak yang memiliki handphone Contoh hanya Nokia kecil aja Untuk telpon Sana sini Tapi untuk internet kan Mereka agak susah Ini banyak Oleh sebab itu Dari pemerintah Melakukan intervensi Bukan intervensi Langsung beli Kasih mereka handphone Bukan bagi handphone ya Tidak Pak Dengan memperdayakan Ekonomi mereka Sekarang kami ada program Namanya Program kita Tanam jagung Panen sapi Jadi Tanah di Nusa Tenggara Timur ini Sangat subur Pak Sangat subur Memang walaupun kami 10 bulan Panas Pak 2 bulan itu Baru hujan Tetapi itu Tidak bisa kita Mengatakan bahwa Tidak bisa tanam jagung Maka dengan Irigasi tetes Yang seperti Di Israel Atau di Mesir Itu bisa manfaatkan Pak Mengapa di Eropa Di Amerika Bisa pakai Splinker Yang di atas Air di bawah Ini kan banyak Kita pakai itu Sekarang Pemerintah yang harus Intervensi itu Prasarangan Masyarakat yang Kebun tanah Mereka punya Tetapi Prasarangan kan harus Difasilitasi oleh Pemerintah Dan ada uang Sparoh jagungnya Dia untuk makan Sparohnya dia jual Hasil dari jual Itu mudah-mudahan Dari jual jagung Dia bisa beli juga Handphone yang Ada teknologi Apa namanya Android Tetapi kalau tidak Kita juga Apa Arahkan mereka Untuk beli sapi Pak Tiara sapi Mengapa Pas ini Apa namanya Panen jagung Semua dia punya Tongkol Dan Daunnya tuh Selama ini kan dibakar Sekarang tidak boleh Ini jangan dibakar Diberikan sapi Kemudian nanti sapi ini Susunya kita minum Kasih anak Berantai lagi tadi ya Supaya tidak stunting Pak Susingkati dari 46% Dua tahun ini Turun menjadi 28% Stuntingnya Berhasil turun Pak ya Berhasil ya Menurunkan angka stunting juga ya Jadi dari 48% Pak Kami masuk disini Di NGT Sekarang sudah 26% Tapi target kami Supaya bisa turun Sampai zero Baik Baik Nah itulah langkah-langkah Yang secara tidak langsung Memberdayakan Perekonomian Masyarakat ETT Pak ya Karena Dengan begitu ya Banyak dampaknya Bisa membeli gadget Sehingga memanfaatkan akses internet Yang kemudian Dan ujungnya juga kembali Soal kesejahteraan Soal kesejahteraan Saya bangun ini Sehingga mereka Sehingga lebih dipercepat Mempermudah itu Pak Mempermudah Pak Saya kira Pak Indra bisa Saya kira itu keluhan-keluhan Mungkin tahun lalu Atau dua tahun lalu Tapi kalau sekarang Teman-teman Sekarang ini teman-teman Memang dari operator Masih mengeluh kepada kami Ijin dari kabupaten Pak Ijin lokasinya itu Tapi kami sudah lah Koordinasi dengan teman-teman Di kabupaten Ini tidak bisa Bonung komune Suprema lex Kesejahteraan Kepentingan umum Di atas segala-galanya Sebab itu Kita harus berikan ini Berikan Bila perlu pemerintah Sudah kerjasama dengan mereka Kasih tanah Kalau PMD punya tanah Kasih aja operator itu Supaya Tapi operator Pasti tidak mau kasih gratis Operator kan ada uang juga Yang mereka pasti Akan suka Oke Baik Baik Pak kalau kebicaraan saya Ingin sedikit Menyinggung juga Dari Apa yang disampaikan oleh Presiden ya Perkait Secara umum sih sebenarnya ini Presiden mengatakan bahwa Harus diingat Koneksi yang cepat Jangan disalahgunakan Untuk Fitna Hoax Fake news Ini kan sisi lain Dari kemudahan internet Informasi yang bisa mengalir Begitu cepat Tapi sisi negatifnya Ya itu tadi digunakan Menyebar fitnah Hoax dan Akhirnya bisa memencah belah Begitu ya Bagaimana Pak upaya Dari Pemprov MTT misalnya Mencegah ini Ya Pak Indra Jadi begini Ada Transformasi digital Harus diikuti dengan Transformasi nilai 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 moral Di dalam Jadi ada transformasi Jadi perlu kelembagaan Yang dimaksud Kelembagaan Itu adalah Kesadaran dari Pribadi masing-masing Jadi Tidak hanya Hoax saja Yang di Orang disini sekarang Bikin begitu Pak Tapi Ada satu Di desa Pak Kita pasang untuk Puskesmas Internetnya Itu kan gratis Anak-anak muda itu pakai itu Untuk pacaran Pak Sampai-sampai Kepala desa saya Tutup itu Internetnya Dia bilang Pak Ini mengganggu saya Jam 12 malam Sampai pagi Ribut gaduh Di depan rumah saya Ini yang negatif Tetapi Tentu saja Kami kerjasama Dengan tokoh-tokoh Agama Pak Dengan tokoh-tokoh Agama Supaya memberikan Terus-menerus Pengertian kepada Masyarakat Karena Dimimbar-mimbar Agama Baik Yang muslim Tristan Katolik Kita bisa minta mereka Supaya itu bisa Disentir Di Kodbah-kodbah Selain pemerintah Kita kerjasama Dengan tokoh masyarakat Dan tokoh agama Karena memang lebih mempan Kalau tokoh masyarakat Yang bicara Itu usaha-usaha kita Supaya mencegah Jangan sampai Ini kita salah gunakan Dengan internet Oke Baik Mungkin Pak Yosef Sebagai Kesimpulan Bisa Apa namanya Menyampaikan Pentingnya Pemanfaatan Akses internet Dan langkah-langkah Kedepan Pak Terutama Mengejar 404 blank spot Itu agar bisa Tertutup Sehingga Ya paling tidak Meminimalkan ya Sehingga Apa namanya Mungkin muncul istilah baru Bukan nyala tidak tentu lagi Untuk internet Nyala terus-terus ya Silahkan Pak Ya baik Pak Memang Teman-teman sekalian Dari operator Maupun dari Kom.ifo Dan bakti Ya memang kami tahu Bahwa tugas mereka Ini cukup berat Bakti dan Kom.ifo Jadi dia harus Memikirkan 34 provinsi Tidak hanya Di NTT Ini pasti Tetapi Satu langkah Yang luar biasa Dari Presiden Jokowi Kita bisa memotong Satu dekade Pak Yang targetnya internet Ini seluruh Indonesia Tahun berapa Harus 20 tahun lagi Tapi ternyata Waktu kemarin Saya dengar Pidatonya Pak Menteri Kom.imbo Bisa potong 10 tahun Lebih cepat Pak Ini sangat Luar biasa Sangat luar biasa Pak Oleh sebab itu Saya menghimbau Mari kita bekerjasama Supaya Di NTT Ini Teman-teman Memang Kami sangat Membutuhkan Teman-teman Teman-teman Kita saling Membutuhkan Dengan Semangat Pentahelix 5 Pembangunan Pentahelix 5 5 kaitan Pak Pembangunan Tidak hanya Pemerintah saja Tidak bisa Masyarakat Dunia usaha Dunia akademi Dan pers Jadi 5 itu Pak Pentah itu kan 5 Helix Kaitan Pak 5-5 ini harus Bisa kerjasama Beriringan ya Pak Harus beriringan Jadi memang Harus ada keharmonisan Dulu Pak Indra Kebetulan saya ini Juga waktu di Orde Baru Saya hidup Orde Baru Dulu orang namanya Ada 3S Pak Harus hidupnya Serasi Selaras Dan seimbang Jadi Kita helix itu itu Tapi jangan sampai Berobat 3S Yang lain Pak Apa itu Pak Kenapa Kita tidak harmonis Tapi kita stres Gara-gara tadi Hoax tadi Pak Iya betul Hoax Kita stres Pak Hoax Sana fitnah Sana fitnah Sini Orang jadi stres Begitu orang stres Pak Nanti struk Kedua itu struk Sakit ya berarti Sakit Pak Habis struk Dia stop Struk itu meninggal Pak Nah ini Jadi Jangan sampai begitu ya Sekarang begitu Pak Jadi hoax dengan Dengan apa namanya Fitnahan yang kita manfaatkan Dengan kecanggihan teknologi Udah hilangkan aja Mari kita hidup selara Seimbang Dengan kehidupan kita Sesama bangsa di Indonesia ini Terlalu Indonesia ini Terlalu Indonesia ini Hanya Hanya Indonesia aja yang Yang luar biasa Kita memiliki Panas Ada dingin Ada hujan Cari dimana Pak Pemandangan begitu Luar biasa Pak Orang bilang Nanti kita pergi di Eropa Aduh datang ke NTT Pak Indra Lautnya luar biasa Biru Pandangan juga indah Tidak hanya di NTT Tapi di seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Betul Baik Terima kasih Pak Yosef Naisohi Wakil Gubernur Rd Atas waktunya Bincang-bincangnya Tentang manfaat Tol langit Palaparing Menghubungkan Daerah satu ke daerah lain Tidak hanya secara Infrastruktur fisik Tetapi juga melalui Internet Pak ya Kita semua bisa terhubung Ini luar biasa sekali Semoga tahun depan Semakin juga Bertambah Semakin baik ya Dan tidak ada lagi Blank spot Tidak Meminimalkan Blank spot Atau wilayah Atau area-area Yang tidak terjangkau oleh Internet Pak Indra Saya tambah sedikit Pak Indra Silahkan Pak Jadi begini Pak Saya pernah mendengar Orang Amerika Mengatakan bahwa Geo orbit stationery itu Di dunia ini Geo orbit stationery Di ruang angkas Ada di atas NTT Pak Geo orbit stationery Jadi semua satelit itu Pasti punya Di atas NTT ini Makanya kalau Di wilayah kami ini Di daratin Atau di taruh satelit Sudah wajar Dan sudah selayaknya Kita berharap Sudah semakin Terhubung dengan Internet Tidak ada wilayah Blank spot lagi Begitu Pak ya Di tahun depannya Dan tentunya Harus membawa Manfaat yang jauh lebih baik Bagi Masyarakat Masyarakat Sejahteraan Dan lain sebagainya Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoi Terima kasih Atas wakilnya Pak Salam sehat selalu Salam sehat selalu Salam sehat selalu Salam sehat selalu Untuk kita semua juga Ya itulah diskusi Newsmaker Medcom.id Untuk kali ini Terima kasih terus Bersama kami Sampai jumpa Di lain kesempatan Sampai jumpa 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 Terima kasih.